Pemirsa, persoalan stunting di Timur Tengah Selatan bukanlah pada ketiadaan bahan makanan. Selama pendampingan, LSM Pekadispa menemukan bahwa antusiasme warga dalam upaya penurunan stunting masih sangat rendah. Persoalan stunting yang terjadi di Kabupaten Timur Tengah Selatan cukup kompleks. Sejumlah LSM telah berupaya mendampingi warga untuk bisa keluar dari persoalan stunting ini. Salah satunya adalah LSM Peduli Kaum Disabilitas Perempuan dan Anak atau Pekadispa. Ketua LSM Pekadispa, Francis Kustalan mengatakan, mereka telah melakukan pendampingan terhadap sejumlah warga desa dengan melibatkan sejumlah profesi lain seperti peternakan, pertanian, dan juga kesehatan. Mereka mendampingi warga untuk dapat menghasilkan tanaman-tanaman yang bisa meningkatkan berat badan anak. Namun mereka menemukan bahwa antusiasme warga untuk mendukung program tersebut masih sangat rendah. Sehingga butuh upaya yang keras agar program yang mereka rencanakan bisa berhasil. Francis Kustalan berharap kesadaran dari warga untuk mendukung program penurunan stunting ini. Karena hasil dari program yang mereka rencanakan adalah demi kesehatan warga. Bicara soal antusiasme masyarakat dalam hal mendukung program penjagaan stunting ini memang masih butuh semacam dorongan yang lebih kuat lagi kepada masyarakat kita. Karena pengalaman sudah tiga bulan kita berjalan ini, masih belum antusiasme masyarakat untuk mendukung program ini masih minim. Direktur LSMPK Dispa, Francis Kustalan mengatakan mereka telah menjalankan program penurunan stunting terhadap sejumlah masyarakat. Namun mereka menemukan bahwa antusiasme masyarakat untuk mendukung program penurunan stunting ini masih sangat rendah. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala, Mauran, TVRI NTT.